Jadi yang pertama, teman-teman sekalian terima kasih atas kehadirannya di rumah saya dan saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan bangdul untuk politik yang gembira itu Alhamdulillah bisa berjalan. Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya, saya berharap pada tanggal hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya. Pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta lima tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi, saya dan Bang Dul dan tim dari seluruh rumah Jakarta. Mas Pram semalam sebelum nyoblos, ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang, walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, Alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget, bahkan subuhannya juga bisa bersama. Saya tidur mungkin jam sebelas-tiganya. Ya, nggak ada persiapan khusus, hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi, dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan satu atau dua putaran, Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan satu putaran. Kenapa satu putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu, nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil, mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Tidur tenang semalam, karena suara udah leading atau gimana? Ya, tidur tenang, tidur tenang aja. Pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan pilkup ini berlangsung satu putaran. Karena kalau dua putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman pilkup yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas, Tram nanti ada perhitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan, apa ada tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Tram dan juga? Ya, karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang... Yaudah lah, kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anis, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pasti ada lah, gak mungkin enggak. Tapi saya... Nanti saya kan sudah ketahuan hasil kuikonnya, nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan dikatakan? Ya, kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan Alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian, kalau ini menjadi amanah saya, akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Karena dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan, menyangkut karu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya.